Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar SBDP, tema 2 kegemaranku, sub-tema 3 gemar menggambar. Yuk teman-teman kita simak bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar menggambar dengan mencetak. Saya di 3.1 dan 4.1. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Yang pertama gambar apa ini? Krayon. Kemudian cat warna. Pensil warna. Ada lagi teman-teman? Kemudian ada kanvas, buku gambar, atau juga bisa menggunakan kertas. Ini namanya palet. Palet digunakan sebagai wadah untuk meletakkan cat warna. Kemudian ada kuas, dan spidol. Menggambar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menggambar dan mencetak. Kamu dapat menggunakan berbagai benda untuk mencetak. Berikut contoh benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak. Apa saja ya teman-teman kira-kira? Yuk kita simak sama-sama. Ada daun, tentu saja di sekitar teman-teman banyak macam daun. Ada juga buah belimbing, atau juga menggunakan buah-buah yang lainnya juga ya. Pelepah daun pisang. Nah, ini namanya pelepah daun pisang. Ada juga menggunakan cetakan. Cetakan ini bisa kita buat menggunakan ubi, atau juga menggunakan kentang, dan cetakan-cetakan yang sudah jadi ya. Kemudian kita dapat mencetak menggunakan tangan kita. Dan juga jari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Pencampuran warna. Tahu kamu warna dapat dicampur? Teman-teman tahu tidak ya? Nah, misalnya warna pensil warna atau crayon. Campuran dua warna berbeda menghasilkan warna baru. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pencampuran warna dari berbagai macam warna. Contohnya yang pertama, Contohnya yang pertama, warna merah jika dicampur menggunakan warna kuning, akan menjadi warna jingga. Atau yang sering kita sebut yaitu warna oranye ya, friends. Kemudian ada warna merah dicampur dengan warna biru, menjadi warna ungu. Dan masih banyak warna-warna yang lain, yang bisa teman-teman campur di rumah. Teman-teman bisa menggunakan pensil warna, crayon, atau juga cat air atau cat warna. Teman-teman bisa cobanya di rumah masing-masing ya. Selamat mencoba, teman-teman. 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 Bagaimana cara membuat gambar kolase? Kamu membutuhkan kertas berwarna. Juga pola gambar dan lem. Sobeklah kertas berwarna, lalu tempel pada pola gambar. Ikuti bentuk gambarnya. Berikut adalah contoh gambar kolase. Nah, teman-teman bisa melihat. Ini adalah contoh gambar kolase. Nah, teman-teman, teman-teman mempunyai latihan soal yang harus dikerjakan di rumah, yaitu dari buku tematik, tema 2, kegamaranku, halaman 133. Demikian pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang disberikan. Tetap semangat ya, teman-teman. Stay healthy and stay at home. Thank you. Bye.